Kalian yang ngaku fotografer, sudah tau basic-basicnya? Ini dia basic-basic photography. Halo kolom fotografi, kembali lagi bersama saya Sigit Sriakusuma. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai sharing atau sharing photography, mengenai basic-basic photography. Nah, basic-basic photography ini penting bagi para fotografer pemula, khususnya maupun fotografer yang sudah berkecimpung di dunia fotografi. Karena memang basic ini diperlukan untuk memahami bagaimana fotografi, bagaimana kamera, bagaimana komposisi. Sehingga basic photography ini menjadikan sebuah landasan ataupun dasar dari kita untuk memotret. Nah, saya sering mendapatkan chat dari kolom komentar, ataupun chat via pribadi saya. Bagaimana sih basic photography yang memang kita harus tahu, bagaimana sih cara mengatur segitiga eksposur, bagaimana sih perawatan kamera, dan lain-lain. Nah, sekarang saya akan membuat video ini yaitu basic photography. Nah, terutama buat teman-teman yang masih baru banget dipotografi, ataupun baru beli kamera, dan nggak ngerti bagaimana sih sebenarnya fotografi itu, dan bagaimana menggunakan kamera. Nah, saya akan share bagaimana basic dari fotografi, dan di video ini kalian cuma butuh beberapa menit saja, tapi ingat, semua ini adalah teori. Dan menurut saya pribadi, di fotografi itu teorinya mungkin bisa dibilang 20%. Selebihnya, itu semuanya praktek. Jadi, kalian harus eksplor sendiri, tidak bisa mengandalkan dari teori, dari mendengar, ataupun kalian hanya bisa menonton, tapi kalian juga harus eksplor, dan kalian harus bisa mencoba, dan memotret. Oke, yang pertama, mungkin teman-teman fotografi, yang harus kalian eksplor adalah ambil kamera kalian, dan sekarang kita melihat ISO. Kalian lihat di kamera kalian, pasti ada tulisan yaitu ISO. Nah, disitulah kalian harus mengerti, karena ISO ini adalah kemampuan sensor kamera yang bisa menangkap cahaya atau sensitivitas cahaya. Jadi, ISO yang ada di kamera, biasanya sekitar 100, 200, bahkan bisa sampai 1000, bahkan sekarang kamera-kamera profesional ini bisa sampai 64 ribu, maupun lebih dari 64 ribu bahkan. Nah, sampai ISO yang cukup tinggi. Nah, ini juga ISO merupakan sensitivitas cahaya, bagaimana kemampuan sensor kali merah ini, kalian menangkap cahaya. Karena memang pada saat kita memotret, kita itu sebenarnya menangkap cahaya. Karena definisi fotografi adalah melukis cahaya, tetapi dalam fotografi melukis cahaya dengan media, yaitu kamera. Nah, itu yang kita capture sehingga kelihatan gambar atau kelihatan visual ataupun image-nya. Nah, ISO terjadi dalam kamera kita dan angka-angkanya bisa kalian lihat dari angka kecil sampai angka besar dan itu akan mempengaruhi seberapa besar bukaan atau sensitivitas cahaya. Misalnya, angka kecil otomatis cahaya yang ditangkap akan lebih sedikit atau penyerapannya akan lebih sedikit atau masuk ke dalam sensor lebih sedikit. Sedangkan, kalau angka besar cahayanya akan semakin besar dan masuk cahaya ke dalam sensor akan semakin besar. Ini akan sangat berpengaruh pada saat kondisi cahaya di tempat kita memotret. Nah, misalnya kita memotret di siang hari nih, jam 12 siang, di siang bolong, di mana pada saat siang hari itu cahaya sangat cerah. Berarti sensitivitas cahaya atau mukaannya nggak usah terlalu besar. Dan dia menangkap banyak cahaya yang terekam karena cahaya di luar sana sangat banyak. Jadi, jika cahaya cukup terang, saya menggunakan ISO biasanya 100 gitu ya. Beberapa kamera bahkan bisa turun lagi gitu ya, 50 kalau memang kameranya bisa, bisa mesetting 50 di ISO. Tapi kebanyakan 100 gitu ya di ISO. Oke, kemudian saya memotret tiba-tiba jadi mendung nih. Memungkinkan ISO yang harus saya naikkan menjadi 400 gitu ya. Karena apa? Sensitivitas cahaya yang diperlukan lebih besar karena cahayanya menurun. Tidak secerah sebelumnya. Jadi, sehingga saya akan menyeting ISO itu tentunya agak tinggi kayak gitu. Untuk menstabilkan sebuah capturan seorang fotografer. Nah, atau misalnya kemudian saya masuk ke ruang rumah atau dalam rumah gitu ya. Dimana dalam rumah itu hanya terdapat pantulan cahaya dari jentela seperti yang masuk ke dalam rumah dan tidak sebesar pada saat kita memotret di outdoor. Nah, ini bisa kita naikkan di ISO lebih dari 400. Bahkan kita bisa menaikkan di 1000. Mungkin di dalam rumah itu gelap lagi. Kita bisa menaikkan lagi lebih dari 2000. Tapi, ada tapinya nih ketika menaikkan ISO pasti ada kerugian nantinya. Ada hasil dari noise nantinya. Nah, itu yang kita harus filter. Harus bagaimana kita memikirkan bagaimana di dalam ruangan kita tidak bisa seenaknya aja mengatur ISO. Karena ketika ISO lebih tinggi hati-hati akan terjadi noise atau bintik-bintik pada gambar. Nah, cahaya sangat minim. Mungkin kita pakai 1600 dan mungkin 3200. Tetapi, saya sarankan ketika memotret di ruangan itu mungkin bisa menggunakan cahaya bantuan atau artificial light gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi alternatif teman-teman fotografi ketika akan memotret di dalam rumah. Jadi, sensitivitas cahaya itu sangat penting untuk merekam cahaya. Tetapi, jangan lupa bahwa ISO akan sangat mempengaruhi grain-nya di hasil foto kita. Nah, grain-nya itu kayaknya titik-titik gitu ya. Jadi, gambarnya seperti noise gitu ya. Titik-titik kecil banget gitu ya. Ketika kita zooming itu akan terlihat bagaimana sih kualitas dari sebuah image gitu ya. Kualitas dari sebuah fotonya seperti apa. Jadi, saya pribadi akan coba ISO seminimum mungkin kalau bisa menggunakan 100. maksimum saya biasanya gunakan 400. Ataupun ketika menggunakan kamera profesional gitu ya. Saya paling tinggi itu 800. Supaya gambar agar tetap aman gitu ya. Tetap jelas. Tidak ada noise gitu ya. Jadi, kualitas gambar pun tetap tajam dan enak untuk dilihat gitu. Nah, kalau kita pakai 3200 yang isinya cukup tinggi maka akan terbentuk titik-titik. Karena itu tadi ya sensitivitas cahayanya sangat rendah. Jadi, akan ada banyak noise yang terekam juga. Tip dari saya gunakan ISO kecil. Sekecil mungkin untuk menghasilkan gambar yang memuaskan ataupun yang jelas sebagai fotografer. Yang kedua adalah aperture. Oke. Aperture ini adalah bukaan yang mana ditandai oleh kuruk F. Ini namanya diafragma. Biasanya, kalau di kamera itu diafragma atau kemampuan lensa membuka untuk memasukkan cahaya. Jadi, kemampuan bukaan lensa ini bisa kalian lihat. Dengan, apa ya, kalau kita putar-putar ini di lensa biasanya lubangnya akan membesar dan mengecil. Itu yang disebut dengan diafragma. Jadi, semakin besar lubang bukaannya akan semakin banyak cahaya yang masuk. Biasanya, angkanya itu akan terlihat semakin kecil. Misalnya, bukaan diafragma 2,8 1,8 1,4 Bahkan ada yang 1,2 Nah, ini bukaan yang bisa menghasilkan sebuah efek blur ataupun bokeh. Kalau kekinian itu anak-anak kekinian media sosial ini biasanya ingin membuat foto bokeh bagaimana sih caranya. Nah, aperture lah yang kita mainkan. Dan kalau kita menggunakan bukaan diafragma yang kecil lubang dan lensa akan terlihat mengecil. Dan cahaya tentunya yang masuk semakin sedikit. Oke. Biasanya diafragma ini akan dihitung stop, stop. Itu seperti perpindahan dari bukaan diafragma sebelumnya ke selanjutnya. Oke gitu ya. Nah, itu mungkin diafragma. Oke, semakin besar bukaan diafragma maka angkanya semakin kecil dan akan semakin banyak cahaya yang tereka masuk. Nah, ini juga cahaya yang akan sangat mempengaruhi pada saat kita memotret. Gitu ya. Dengan kondisi cahaya yang semakin low. Nah, tetapi semakin low cahayanya kita bisa menggunakan bukaan diafragma yang lebih besar karena akan merekam cahaya yang lebih banyak. Atau cahaya yang masuk ke dalam sensor itu akan lebih banyak. Dan hal-hal lain yang perlu kalian ketahui adalah ketika kalian ini adalah bisa berpengaruh dengan depth of field ketika kalian memahami atau bisa apa ya bisa melakukan pemotretan dengan depth of field. Dep of field itu adalah visual tajam ataupun tidaknya yang dimenunjukkan seperti ada dimensi ada jarak di visual atau gambar yang kita rekam. Lebih tepatnya depth of field itu adalah bagaimana cara menghasilkan gambar yang bokeh ataupun yang blur. Jadi, kalau kalian menggunakan bukaan diafragma yang besar dengan angka yang kecil misalnya itu akan terjadi efek blur. Tetapi objek utamanya akan lebih tajam. Dengan cara seperti itu akan terasa depth of field antara jarak objek dengan backgroundnya. Nah, sedangkan pada saat kita menggunakan bukaan diafragma yang kecil ataupun angka yang besar seperti F11 F16 ataupun F22 depth of field juga akan semakin kecil rasanya. Dalam artian semuanya akan cenderung lebih tajam semuanya. Ini yang dinamakan depth of field luas. Saya tidak akan bisa ngomong mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu tergantung kebutuhan yang kalian akan ambil dalam fotografi atau dalam pemotretan. Karena akan balik kebutuhan ada kalanya kita perlu memotret semuanya terlihat jelas. Ada juga kalanya kita memotret itu ingin menghasilkan efek blur. Dan dan ini juga akan bisa terasa oleh kita sebagai fotografer. Jadi kerasa objeknya tajam dan backgroundnya yang blur dan itu dipengaruhi dari bukaan diaframa ataupun mesa. Oke, yang terakhir adalah shutter speed. Yaitu kemampuan kamera membuka dan menutup shutternya jadi seberapa cepat itu terbuka dan tertutup. Ini juga mempengaruhi cahaya yang kita rekam jadi memang fotografi ini adalah konsepnya adalah menangkap cahaya atau merekam cahaya seperti definisi fotografi yang mungkin teman-teman sudah pahami bahwa fotografi adalah melukis cahaya tetapi melukis cahaya dengan media kamera. Jadi tiga hal ini akan sangat berat berpengaruh dan buat saya pribadi shutter speed ini juga akan memori gambar kita tajam atau blur atau shaking gambar itu tidak itu terang atau gelap karena tergantung berapa banyak cahaya yang masuk tetapi itu mempengaruhi kecepatan berapa lama dia kebuka dan ketutup nah biasanya kita akan menggunakan kecepatan dengan satuan satu per gitu ya satu per berapa second lah sebenarnya tapi bisa juga menjadi satu second atau dua second atau tiga second dalam arti pada saat kita buka atau satu second itu cukup lama gitu ya jadi bayangkan pada saat handheld gitu ya memegang oleh tangan gitu ya kalau kita bergerak sedikit gitu ya pada saat bukaan shutter speednya lebih lambat otomatis gambar akan menjadi blur atau shaking karena pada saat dibuka gitu ya kita bergerak gitu ya jadi itu akan sangat mempengaruhi ke gambar kita selain itu kecepatan itu sendiri bisa kita gunakan ketika kita ingin memotret objek yang sedang berlari tapi kita ingin terlihat tajam tapi tidak ingin terlihat blur nah berarti gunakan shutter speed yang cukup cepat gitu ataupun cukup tinggi misalnya di atas 1 per 250 ataupun 1 per 500 nah atau 1 per 800 bahkan itu akan cepat ketika kita mungkin membutuhkan pemotretan sport gitu ya sepak bola ataupun sport lainnya ataupun orang yang sedang berlali ketika kita akan membukukan sebuah gambar itu kita butuh dengan shutter speed yang sangat tinggi nah pada saat kita menggunakan 1 per 50 gitu ya 1 per 50 mungkin akan kita perlukan pada saat low light gitu ya cahayanya yang minim jadi kita perlu menggunakan shutter speed yang lambat maka berhati-hati dengan getaran makanya nih ketika akan memotret perhatikan apakah kalian tremor atau tidak gitu ya pastikan ketika memotret kalian harus sudah makan karena kalau belum makan biasanya itu akan gemetar di tangan gitu ya itu tips dari saya jadi goyangan di body camera itu karena apa ya karena dari kondisi kita sendiri yang membuat body camera kita itu bergetar ketika kita akan ketika kita pegang karena akan bikin image itu menjadi blur atau shaking tapi semuanya akan balik lagi ke kebutuhan balik lagi ya ke kebutuhan kalian kalau misalnya kalian memotret air terjun dimana air terjun itu bergerak dan kalian ingin menghasilkan kayak low light gitu ini seperti kapas seperti itu ya berarti kalian harus menggunakan slow speed atau slow shutter atau shutternya yang lambat dimana kita harus memotret menggunakan tripod biar batu-batu ataupun objek di sekitar tetap tajam tapi si airnya akan terlihat bergerak ataupun seperti kapas slow atau kalian ingin memotret milky way gitu ya nah mungkin kalian butuh bukaan 3 menit nah kalian harus menggunakan tripod tapi dengan cara cara seperti itu akan tertangkap low light dengan semua detil-detil cahaya yang low tadi akan tertangkap di kamera semuanya itu mungkin ketika kalian suka memotret low light tapi jika kalian saat kalian ingin memotret sport gitu ya orang yang bergerak kalian gunakan shutter speed yang cukup cepat semoga konten ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan fotografi dimanapun kalian berada enjoy kontennya salam sudut fotografi